Halo para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada, gimana ini kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Wui lah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyu Eli yang pada saat ini memanggil banyak hantu dan memerintahkan hantu-hantu ini untuk menyerang para monster Raungan hantu pada saat ini bergemak di seluruh ruang dan mereka meledak dengan sisa kekuatan terakhir di dalam hidup masing-masing Melihat apa yang ditampilkan oleh Xiaoyu Eli, Guan Er juga pada saat ini seketika menjadi serius Guan Er pada akhirnya segera bertanya, mungkinkah gadis gila ini berasal dari dunia bawah? Mata Xiaoyu Eli pada saat ini langsung tenggelam begitu mendengar apa yang ditanyakan oleh Guan Er Xiaoyu Eli segera melambaikan sabit kematian di tangannya ketika menatap ke arah Guan Er dan berbicara dengan dingin saat memerintahkan Guan Er untuk memanggilnya dengan sebutan ratu Begitu selesai berbicara, Xiaoyu Eli pun segera berubah menjadi gumpalan energi hitam dan melintas di depan Guan Er Begitu tubuhnya kembali mengembun, sabit kematian di tangannya pada saat ini sudah terangkat tinggi Lambayan tangan Xiaoyu Eli pada saat ini dengan ganas menghempaskan sabit kematian ke arah Guan Er Guan Er benar-benar terkejut dan pada saat yang bersamaan fondasi Origin Ki miliknya melonjak Guan Er adalah orang yang bertanggung jawab atas surga pembunuhan Tentu saja kekuatannya secara alami tidak akan lemah Fondasi Origin Ki-nya melebihi 100 juta dan Guan Er memiliki total 300 juta Hal itu menunjukkan bahwa Guan Er pada saat ini berada di tahap akhir dogat bintang 8 Xiaoyan yang memperhatikan dari kejauhan juga pada saat ini benar-benar terkejut Jika Guan Er memiliki lebih dari 100 juta Origin Ki Bukankah Guan Er pasti akan memiliki keterampilan bertarung tingkat penciptaan? Namun meskipun keterampilan tersebut bisa digunakan Sepertinya Guan Er tidak akan dengan mudah mengeluarkan teknik terkuat miliknya Bagaimanapun teknik tingkat penciptaan ini akan benar-benar mengkonsumsi Origin Ki yang sangat banyak Sementara itu di sisi lain Xiaoyue Li pada saat ini menunjukkan ekspresi gila di wajahnya Xiaoyue Li bergumam bahwa ribuan tahun yang lalu Ia teringat bahwa Guan Er masih berada di tahap akhir dogat bintang 8 Xiaoyue Li tidak menyangka bahwa setelah sekian lama Guan Er benar-benar tidak memiliki kemajuan sama sekali Xiaoyue Li pada saat ini terlihat benar-benar lebih mendominasi Seolah-olah telah mengingat semua kehidupan sebelumnya Suara benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini segera bergema Guan Er mengeluarkan pedang panjang miliknya ketika berhadapan dengan sabit kematian milik Xiaoyue Li Origin Ki yang agung pada saat ini mengalir ke dalam pedang Bersamaan dengan pedang yang pada saat ini terus menerus dihantamkan ke arah Xiaoyue Li Sementara itu sabit kematian di tangan Xiaoyue Li diayunkan dengan kecepatan yang sangat cepat Rute serangannya juga sangat aneh dan hal ini pada akhirnya membuat Guan Er kewalahan Suara tabrakan terus menerus muncul dan gelombang kejut yang terbentuk akibat keduanya pada saat ini menyapu sekeliling Jika diperhatikan dengan baik-baik serangan dari Xiaoyue Li ini terlihat sangat binasa Namun meskipun begitu Guan Er pada saat ini benar-benar kewalahan berhadapan dengan Xiaoyue Li Xiaoyue Li pun menghelak nafas dan berkata bahwa jika hanya itu yang dimiliki oleh Guan Er Maka Guan Er pada saat ini benar-benar mengecewakan Xiaoyue Li Guan Er pada saat ini menggertakkan giginya karena tampaknya origin ki miliknya yang agung benar-benar tidak bisa bersaing dengan Xiaoyue Li Tampaknya level Guan Er benar-benar tidak sama dengan level serangan dari Xiaoyue Li Guan Er pada saat ini berteriak keras dan Guan Er benar-benar mencurahkan semua kekuatannya Menghadapi kemampuan bertarung sengit yang ditampilkan oleh Guan Er Xiaoyue Li pada saat ini masih tetap dengan ekspresi tenang miliknya Sabit kematiannya pada saat ini terus-menerus dilesatkan dengan cahaya hitam yang seketika meraung Ledakan pada akhirnya terjadi bersamaan dengan cahaya hitam yang melewati bayangan tebasan pedang dari Guan Er Guan Er pada saat ini sedikit ketakutan karena tidak peduli seberapa keras ia mencoba Semua serangan Guan Er pada saat ini tampak terlihat rentan di hadapan Xiaoyue Li Guan Er juga pada saat ini menggertakkan giginya karena Guan Er tidak bisa merasakan kekuatan apa yang dimiliki oleh Xiaoyue Li Tetapi meskipun begitu Guan Er bisa merasakan bahwa keterampilan bertarung Xiaoyue Li ini jauh di atas Guan Er Guan Er pun kembali menggertakkan giginya dan Guan Er pada saat ini tentu saja tidak bisa menyerah begitu saja Guan Er terus mengeluarkan orijinki yang agung dengan cahaya pedang yang pada saat ini semakin kuat Pada tahap akhir doket bintang 8, 300 juta orijinki milik Guan Er pada akhirnya benar-benar dikonsumsi dalam waktu sangat cepat Setiap kebasan yang dilesatkan oleh Guan Er ini benar-benar mengandung sumber orijinki yang sangat menakutkan Meskipun Guan Er belum mampu menyerang sekuat Xiaoyue Li Guan Er pada saat ini benar-benar telah mengerahkan semuanya Merasakan kekuatan yang ditampilkan oleh Guan Er pada saat ini Xiaoyue Li sedikit menghala nafas Tampaknya Xiaoyue Li telah melebih-lebihkan kekuatan yang pada saat ini dimiliki oleh Guan Er sebelumnya Xiaoyue Li pada saat ini masih terus bermain-main dengan Guan Er Xiaoyue Li dapat dengan mudah menerima semua serangan sengit dari Guan Er tanpa adanya kelelahan Namun setelah sekian banyaknya pertempuran yang terjadi Xiaoyue Li pada akhirnya benar-benar merasakan kebosanan Xiaoyue Li sedikit mengepalkan sabit kematian dengan jari-jarinya sebelum akhirnya kembali mengangkat tangannya Cahaya hitam kembali melonjak ke langit dan pada saat ini lesatan cahaya hitam langsung mengguncang Guan Er Guan Er pada saat ini benar-benar terlempar mundur setelah benturan di antara kedua belah pihak Di saat yang sama pada saat ini pedang dari Guan Er juga terlihat retak Guan Er mengumpat secara diam-diam di dalam hatinya ketika bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat siang Sesaat kemudian pada akhirnya pedang panjang miliknya benar-benar dihancurkan oleh cahaya hitam Xiaoyue Li Guan Er pun seketika dengan cepat menghindari sisa serangan yang baru saja dilesatkan oleh Xiaoyue Li Namun tidak peduli seberapa keras dan seberapa cepat Guan Er menghindar Pada akhirnya Guan Er berteriak ketika salah satu lengannya terpotong oleh cahaya hitam Darah seketika terciprat bersamaan dengan Guan Er yang kembali terlempar mundur Guan Er pada saat ini merasakan krisis di dalam hatinya dan sosoknya segera mencari keberadaan Xiaoyue Li Guan Er pada saat ini benar-benar terkejut karena sosok Xiaoyue Li telah menghilang dari pandangannya Semacam krisis kematian segera menyelimuti hati Guan Er dan Guan Er pada saat ini mengerutkan kening Sesaat kemudian Guan Er segera menyemburkan seteguk besar esensi darah miliknya Guan Er benar-benar berniat untuk membakar umurnya di dalam pertempuran ini Origin Ki-nya juga melonjak tanpa syarat sebelum akhirnya segera digabungkan dengan esensi darah Bersamaan dengan hal tersebut sebuah penghalang melingkar seketika terbentuk menyelimuti tubuh Guan Er Namun tepat ketika Guan Er berhasil membuat pertahanan tiba-tiba penghalang miliknya hancur Sosok Xiaoyue Li juga segera muncul dengan gelembang sabit maut miliknya Lesatan sabit ini benar-benar menghancurkan penghalang energi yang baru saja dibentuk oleh Guan Er Sosok Guan Er juga kembali terlempar mundur dengan mata yang pada saat ini dipenuhi ketakutan Pada titik ini Guan Er menyadari bahwa ia benar-benar bukan tandingan Xiaoyue Li Pada akhirnya Guan Er segera berteriak kepada Xiaoyue Li bahwa ada yang ingin ia diskusikan Ia pada saat ini akan mengaku kalah dan ia memohon Xiaoyue Li untuk berhenti Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Guan Er Xiaoyue Li pada saat ini Seolah-olah budek Xiaoyue Li masih terus melesatkan sabit kematiannya ke arah Guan Er Guan Er pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya dan kembali memuntahkan seteguk darah Guan Er kembali membentuk perisai pelindung yang terbentuk dari esensi darah dan origin Namun tentu saja hal tersebut benar-benar tidak akan berguna dihadapan kekuatan serangan Xiaoyue Li Xiaoyue Li juga pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh Dan Xiaoyue Li meningkatkan kekuatan serangannya ketika kembali menebas ke arah Guan Er Guan Er pada saat ini hanya bisa menyipitkan matanya dan berusaha menahan serangan Xiaoyue Li Namun apa yang tidak diduga oleh Guan Er adalah bahwa serangan Xiaoyue Li ini benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya Tidak hanya perisai yang ia bentuk hancur tetapi pada akhirnya gelap dari Guan Er segera terpisah dari tubuhnya Guan Er pun seketika membeku merasakan apa yang pada saat ini ia alami Meskipun Guan Er pada saat ini tidak mati tetapi Guan Er tahu bahwa jika ia terus menerus dalam kondisi seperti ini Guan Er benar-benar akan segera terjatuh dalam kematian Memikirkan hal ini Guan Er pada akhirnya memutuskan untuk segera mengeluarkan kartu truf miliknya Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya tubuh Guan Er segera mengembang dengan cepat seolah-olah hendak meledak Menyadari hal tersebut Xiaoyue Li pada saat ini seketika mundur dan hanya menatap ke arah Guan Er Tulang-tulang di tubuh Guan Er pada saat ini menusuk keluar dari kulitnya Guan Er benar-benar berubah bentuk ke dalam posturi yang sangat aneh Kelapanya yang telah terpenggal juga pada saat ini kembali terhubung ke tubuhnya Pada saat yang bersamaan jiwa-jiwa dari segala penjuru mulai bergegas menuju ke arah Guan Er Jiwa-jiwa ini mengalir masuk ke dalam tubuh Guan Er yang berubah bentuk dengan sangat cepat Sosok-sosok jiwa ini pada saat ini mengeluarkan teriakan nyaring sebelum akhirnya benar-benar menghilang masuk ke dalam tubuh Guan Er Ekspresi Guan Er juga pada saat ini berubah menjadi semakin suram ketika ia berteriak bahwa ia telah memberi mereka kehidupan kedua Oleh karena itu sekarang Guan Er membutuhkan jiwa mereka untuk membantunya bertempur Sesaat setelah perkataannya terdengar sosok Guan Er pada akhirnya benar-benar berubah menjadi monster ganas Rambut-rambut dari Guan Er pada saat ini berubah menjadi ular yang sangat berbisa Ada juga delapan duri tajam yang pada saat ini mencuat dari punggung Guan Er Aura dari Guan Er juga pada saat ini benar-benar melonjak membuat semua orang terjekut Sementara itu Xiaoyu Eli pada saat ini memandang ke arah Guan Er dan bergumam apakah ini adalah wujud sebenarnya dari mereka para roh hantu Mereka benar-benar telah menjual jiwa mereka dan jika begitu permasalahannya maka mereka bukan lagi manusia Perubahan dari Guan Er juga pada saat ini diperhatikan oleh Xiaoyan dan yang lainnya di kejauhan Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat peningkatan aura dari Guan Er Meskipun mereka tidak bisa merasakan fluktuasi orijin ki yang jelas Tekanan dari Guan Er saja sudah menyatakan bahwa kekuatan Guan Er pada saat ini jauh lebih kuat Sementara itu kembali ke Guan Er yang pada akhirnya benar-benar telah berubah menjadi penampilan yang menakutkan Guan Er tanpa banyak basa-basi segera mulai menukik melesat menyerang ke arah Xiaoyu Eli Kecepatan dari Guan Er juga benar-benar semakin cepat jika dibandingkan dengan sebelumnya Xiaoyu Eli juga pada saat ini sedikit terkejut tetapi Xiaoyu Eli masih menampilkan ekspresi tenang Xiaoyu Eli sedikit menghindar dan segera mengangkat sabit kematian di tangannya Ular yang menutupi kelapa dari Guan Er juga pada saat ini berusaha untuk menggigit ke arah Xiaoyu Eli Bersama dengan Xiaoyu Eli yang terus menghindar sosoknya juga terus-menerus mengayunkan sabit kematian Xiaoyu Eli pada akhirnya berhasil memotong beberapa ular yang pada saat sebelumnya hendak meraung ke arah Xiaoyu Eli Pada saat ini Guan Er terus menyerang ke arah Xiaoyu Eli tanpa henti Delapan duri tajam di belakang punggungnya juga pada saat ini menusuk dengan sangat cepat ke arah Xiaoyu Eli Tampaknya Guan Er benar-benar sudah membuat keputusan untuk bertempur sampai mokat Namun meskipun kekuatan Guan Er pada saat ini telah meningkat Tampaknya di hadapan Xiaoyu Eli Guan Er pada saat ini benar-benar masih terlihat rentan Energi hitam dari tubuh Xiaoyu Eli pada saat ini seketika melonjak bersama dengan Xiaoyu Eli yang mulai melakukan serangan Menghadapi serangan gila dari Guan Er Xiaoyu Eli terus-menerus mengayunkan sabit kematiannya dengan semakin cepat Setiap kali ayunan ini dilakukan pada akhirnya Xiaoyu Eli berhasil memotong bagian tertentu di tubuh Guan Er Pada akhirnya ular serta luri yang berada di tubuh Guan Er benar-benar digundulin Tidak peduli seberapa kuat Guan Er pada saat ini menyerang Xiaoyu Eli Pada akhirnya Guan Er tidak pernah melukai bahkan sehelai rambut pun dari Xiaoyu Eli Bukan Guan Er yang pada saat ini tidak kuat tetapi Xiaoyu Eli benar-benar terlalu kuat jika dibandingkan dengan Guan Er Guan Er pada saat ini meraung dengan liar karena ini sudah merupakan serangan dengan kekuatan penuh miliknya Guan Er benar-benar masih belum mendapatkan keuntungan apapun di dalam pertempuran bersama dengan Xiaoyu Eli Pertempuran di udara ini juga tidak sesengit apa yang diharapkan oleh para penonton Setelah banyaknya benturan, kondisi Guan Er pada saat ini terus-menerus menjadi semakin lemah Posisi penyerang dan yang diserang pada saat ini segera tertukar Terlihat Guan Er mencoba yang terbaik untuk bertahan berhadapan dengan Xiaoyu Eli Semua duri tajam di belakang tubuhnya pada saat ini benar-benar telah patah Ular di kelapaknya juga telah lama digundulin dan banyak bekas luka mengerikan di anggota tubuh Guan Er Guan Er pun merasakan kengerian di dalam hatinya Guan Er pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyu Eli bahwa jika si gadis gila berani menghabisi Guan Er Mention surgawi tidak akan membiarkannya pergi Sebaiknya gadis gila jangan berpikir bahwa Mention surgawi akan takut kepadanya dan dunia bawah Menanggapi hal tersebut Xiaoyu Eli pun tersenyum tipis dan bergumam apakah memang seperti itu? Jika begitu permasalahannya apakah menurut Guan Er Mention surgawi akan melancarkan serangan dan peperangan kepada dunia bawah hanya untuk Guan Er Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyu Eli Pada saat ini Guan Er segera berteriak bahwa ia akan membawa Xiaoyu Eli dalam kematian Xiaoyu Eli pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Sebelum akhirnya Xiaoyu Eli kembali mulai berbicara Xiaoyu Eli berkata bahwa ia telah memerintahkannya berkali-kali Untuk memanggilnya dengan sebutan ratu Apakah Guan Er benar-benar tidak mengerti dan Guan Er benar-benar mencari kematian Guan Er mendengus dingin sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak Guan Er lanjut bertanya apakah gadis gila ini benar-benar ingin disebut sebagai ratu dunia bawah Meskipun ia sangat kuat Tetapi ia telah mendengar bahwa ratu dunia bawah telah lama mokat Oleh karena itu menurut Guan Er gadis gila ini benar-benar tidak akan cocok menyandang gelar ratu dunia bawah Mendengar apa yang dikatakan oleh Guan Er mata Xiaoyu Eli pada akhirnya berubah menjadi gelap Xiaoyu Eli tidak ingin lagi membuang waktu dengan Guan Er dan Xiaoyu Eli ingin segera menghabisi sosok Guan Er Xiaoyu Eli kembali mengayunkan cabit kematian miliknya dan cahaya hitam pada saat ini segera muncul Kali ini Xiaoyu Eli benar-benar membelah Guan Er menjadi dua Jiwa-jiwa yang sebelumnya dihisap Guan Er juga pada saat ini secara paksa segera keluar dari tubuh Guan Er Jiwa-jiwa ini juga seketika benar-benar hancur bersamaan dengan tubuh Guan Er yang perlahan-lahan kembali ke tubuh semula Tubuh Guan Er pada saat ini terjatuh dan Guan Er tampak benar-benar telah mokat Namun pada saat ini Xiaoyu Eli merasa ada sesuatu yang tidak beres Meskipun Guan Er sendiri tidak memiliki jiwa Xiaoyu Eli bisa merasakan ada yang salah dari kematian Guan Er Mata Xiaoyu Eli segera mengembun dan sosoknya bergumam bahwa ini adalah kematian palsu Selanjutnya Xiaoyu Eli memutuskan untuk menutup matanya Gumpalan energi hitam segera meluap dari tubuh Xiaoyu Eli sebelum akhirnya Xiaoyu Eli dengan tegas membuka matanya Xiaoyu Eli menatap ke arah tertentu dan menghilang sebelum akhirnya sosoknya kembali muncul Xiaoyu Eli segera mengulurkan satu tangannya ke dalam kehampaan dan meraih sesuatu Saat berikutnya sesosok kecil yang tampak seperti boneka yang terbuat dari keramik ditarik keluar oleh Xiaoyu Eli Dari boneka tersebut terpancar suara Guan Er yang meminta tolong untuk jangan menghabisinya Xiaoyu Eli pada saat ini tanpa banyak basa basi segera menggenggam boneka tersebut Di tengah raungan menyakitkan Guan Er pada akhirnya boneka keramik itu benar-benar hancur dan Guan Er benar-benar menghilang Melihat pemandangan ini batu yang tergantung di dalam hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah terjatuh Xiaoyan merasa lega karena pada akhirnya pertempuran benar-benar berakhir Di saat yang sama Xiaoyu Eli juga pada saat ini terhuyung dan Xiaoyan segera melangkah maju untuk memeluk Xiaoyu Eli Xiaoyan lanjut memandang putrinya dengan cemas sambil bertanya apakah Xiaoyu Eli baik-baik saja Xiaoyu Eli pada saat ini tersenyum tipis dan bergumam bahwa ia baik-baik saja Sun Er dan yang lainnya juga pada saat ini segera mendekat dengan penuh kekhawatiran di mata masing-masing Sementara itu Xiaoyan lanjut bertanya apakah pertempuran sebelumnya memakan terlalu banyak energi Xiaoyu Eli menggelengkan kelapanya dan berkata bukan itu permasalahannya Memanggil prajurit mayat ini masih agak tidak masuk akal dengan kekuatan Ren karena si Xiaoyu Eli saat ini Bersama dengan Xiaoyu Eli yang selesai berbicara pada saat ini mayat-mayat yang padat semuanya benar-benar menghilang Monster-monster yang pada saat sebelumnya tertahan oleh para mayat juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin lemah Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya memanfaatkan situasi tersebut untuk menghancurkan banyak binatang buas kuno Xiaoyan pada akhirnya berhasil mengumpulkan banyak kristal energi Sementara Longyi pada saat ini menggigit mayat banyak binatang buas kuno Longyi harus menerapkan teknik surgawi pelahap 10.000 monster Dengan menyerap banyak esensi darah dari monster yang berbeda Hal tersebut akan terus-menerus meningkatkan kekuatan Longyi Pada akhirnya setelah hilangnya pengangkangan dari para mayat pada saat ini monster-monster segera berterbangan ke sekitar Tempat-tempat yang sebelumnya tenang pada saat ini kembali menjadi semakin ramai dengan banyak monster yang menyebar Banyak tim yang pada saat sebelumnya bersantai pada akhirnya kembali berhadapan lagi dengan banyak monster Sementara itu kelompok Xiaoyan pada akhirnya kembali berkumpul dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara dengan serius kepada Xiaoyan Xiaoyan berkata bahwa beberapa orang dari mansion surgawi telah mokat di sini Dengan begitu maka pasti akan ada roh hantu dari mansion surgawi lain yang datang untuk penyelikidikan Oleh karena itu pada saat ini tidak baik bagi mereka jika tinggal di sini untuk waktu yang lebih lama Sudah waktunya bagi mereka untuk pergi meninggalkan surga pembunuhan Xiaoyan pun mengagukan kelapanya karena apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar Xiaoyan pada saat ini tidak meragukan apa yang dikatakan oleh Xiaoyue Li Xiaoyue Li pada saat ini benar-benar telah banyak membantu Xiaoyan di sepanjang jalan Jika saja Xiaoyan tidak bertemu dengan Xiaoyue Li dalam hal ini Xiaoyan mungkin akan berada dalam situasi yang jauh lebih buruk Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya dengan lembut segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyue Li Xiaoyue Li pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyue Li berhati dengan keras hanya karena ia tidak ingin melihat ayah diintimidasi lagi Tujuan Xiaoyue Li menjadi kuat juga hanya untuk bisa melindungi ayah dan ibu di masa depan Xiaoyan pada akhirnya mengusap rambut dari Xiaoyue Li Dan pada saat ini Xiaoyue Li benar-benar merasakan kehangatan di dalam hatinya Ketiga sosok pada saat ini berpelukan dan kebahagiaan benar-benar segera terpancar di antara mereka bertiga Pada reoni langkah ini Xiaoyan juga pada saat ini menunjukkan senyum penuh bahagia Suasana hati ini sudah lama tidak muncul dan Xiaoyan benar-benar merasakan kebahagiaan di dalam buluk hatinya yang paling dalam Setelah beberapa saat dan merasa cukup dengan pelukan ini Xiaoyan segera bertanya kepada Xiaoyue Li bagaimana cara mereka bisa pergi dari tempat ini Mereka belum membunuh binatang buas perubat tingkat ke-6 dan apa yang harus mereka lakukan Mendengar hal tersebut Xiaoyue Li pada saat ini memandang jauh ke arah Xiaoyue Li yang ternyata masih selamat Xiaoyue Li tidak sepenuhnya terbakar oleh api surgawi milik Xiaoyan setelah kedatangan dari Guan Er Xiaoyue Li pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyue Li adalah tetua dari surga pembuluhan Dengan begitu Xiaoyue Li secara alami akan memiliki cara untuk bisa membantu mereka Xiaoyuan pun menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Xiaoyue Li yang pada saat ini terlihat lemah Xiaoyuan pada akhirnya tanpa basa-basi segera berkata kepada Xiaoyue Li agar Xiaoyue Li membawa mereka keluar dari sini hidup-hidup Dengan begitu maka mereka akan bisa menyelamatkan hidup Xiaoyue Li Xiaoyue Li pada saat ini tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyuan Xiaoyue Li pun lanjut bertanya kepada Xiaoyuan apakah yang dikatakan oleh Xiaoyuan ini bisa dipertanggungjawabkan Xiaoyuan pada saat ini menghelak nafas sebelum akhirnya berkata tentu saja omongan Xiaoyuan bisa dipegang Xiaoyuan pada saat ini tidak bisa melakukan tawar-menawar dengan Xiaoyuan Xiaoyuan tidak memiliki persyaratan apapun untuk tawar-menawar dengan Xiaoyuan dan sosoknya hanya bisa mengangguk Xiaoyuan pada akhirnya segera mengeluarkan batu spiritual dan sumber energi dituangkan ke dalam batu tersebut Sesaat kemudian simbol aneh berputar dan muncul di hadapan Xiaotai dan membentuk lubang cacing kecil Xiaoyuan juga pada saat ini segera mengisyaratkan kepada Xiaoyuan dan yang lainnya untuk segera pergi Xiaoyuan pada saat ini menganggukkan kelapanya Xiaoyuan tidak memiliki waktu untuk bernostalgila dengan Long Yi Oleh karena itu Xiaoyuan hanya menepuk bahu Long Yi dan berkata bahwa mereka harus segera pergi dari tempat ini Long Yi pada saat ini sedikit tersenyum dan Long Yi tidak banyak bertanya kepada Xiaoyuan Pada akhirnya kelompok Xiaoyuan segera bergegas pergi bersama dengan Xiaotai yang mengendalikan lubang cacing Sesaat kemudian pada akhirnya sosok Xiaoyuan telah sampai di tempat semula mereka datang Xiaoyuan pada saat ini sampai di luar surga pembunuhan tepatnya di sebuah pulau Xiaoyuan dan yang lainnya pada saat ini memandang ke arah Xiaotai Sementara Xiaotai hanya bisa menghala nafas Xiaotai pada saat ini segera berkata bahwa ia benar-benar tidak pernah berpikir Guan Er akan terbunuh Mansion surgawi tidak akan pernah membiarkan kelompok Xiaoyuan pergi Selain itu Xiaotai khawatir tempat bersembunyi di surga pembunuhan adalah pilihan yang paling aman bagi Xiaotai Mendengar Xiaotai yang pada saat ini tidak berencana untuk pergi Xiaoyuan hanya bisa terdiam Selanjutnya Xiaoyuan menghelak nafas dan sedikit tersenyum karena Xiaotai tidak menepuk Xiaoyuan dan yang lainnya Xiaoyuan benar-benar dibawa keluar dari surga pembunuh dan Xiaoyuan pada saat ini hanya tinggal melanjutkan perjalanannya Sementara itu Xiaotai pada akhirnya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan kelompok Xiaoyuan Xiaoyuan juga menyadari bahwa pada saat ini mereka harus segera meninggalkan surga pembunuhan Xiaoyuan pada akhirnya segera menggunakan jiwanya untuk mengirim pesan kepada Ding Yue Xia Zheng Hui dan Xiaoki Begitu ketiganya menerima pesan Xiaoyuan mereka pada akhirnya segera melesat dan semua orang telah berkumpul Tanpa banyak basa-basi Xiaoyuan segera mengajak semua orang untuk segera pergi Ding Yue dan yang lainnya juga tidak bertanya apapun setelah melihat gelagat yang aneh dari Xiaoyuan Semua orang pada akhirnya segera bergegas menuju ke kejauhan Namun bersamaan dengan kelompok Xiaoyuan yang baru saja melesat Tiba-tiba mereka melihat banyak sosok yang sudah berdiri di kejauhan Xiaoyuan pada saat ini telah mengenakan jubah hitam dan menutupi tanda dari dewa jahat di antara keningnya Namun meskipun begitu Xiaoyuan pada saat ini masih merasakan sedikit berdebar di dalam hatinya Sementara itu sesosok yang merupakan pemimpin dari para prajurit di kejauhan segera mulai berbicara Sosoknya segera berteriak bahwa sesuatu telah terjadi di surga pembunuhan Oleh karena itu mereka perlu memblokir tempat ini untuk sementara waktu Tidak ada yang bisa masuk atau keluar selama periode waktu ini Ia berharap semua orang akan mengerti dengan kondisi yang pada saat ini dialami oleh surga pembunuhan Xiaoyuan pun menyipitkan matanya dan menatap ribuan boneka pembunuh yang pada saat ini melayang di langit Meskipun begitu Xiaoyuan pada saat ini segera berkata bahwa ada yang harus mereka lakukan dan mereka harus segera pergi Pemimpin dari prajurit ini pun segera berkata sepertinya orang ini tidak mengerti apa yang baru saja ia katakan Surga pembunuhan telah menutup tempat ini dan mereka tidak diizinkan untuk melintas Jika mereka pada saat ini bersih keras untuk memaksa pergi mereka benar-benar akan dibunuh tanpa ampun Setelah sosok tersebut berbicara tiba-tiba garis darah muncul di wajah si pria Cahaya hitam dilesatkan oleh Xiaoyuan ke arah si pria Pria ini benar-benar tidak bisa menghindar hingga pada akhirnya darah berceceran di mana-mana Xiaoyuan pada saat ini segera berteriak bahwa tidak ada peluang untuk berbicara mengenai perdamaian Daripada mereka banyak berbicara omong kosong dengan orang-orang ini lebih baik mereka mulai melakukan pembantayan Melihat pembunuhan tegas dari Xiaoyuan ini Xiaoyuan hanya bisa menghelak nafas sebelum akhirnya menganggukkan kelapanya Pada akhirnya semua orang dipimpin oleh Xiaoyuan dan Xiaoyuan segera bergegas melakukan penyerangan Dengan kekuatan Xiaoyuan yang sangat dahsyat semua orang pada saat ini berhasil menghancurkan beberapa boneka pembunuh Mereka pun segera melesat menjauhi para penjaga Para boneka yang tersisa juga pada saat ini terus mengejar dan jelas mereka benar-benar tidak akan membiarkan kelompok Xiaoyuan pergi Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera mengeluarkan botol kaca transparan berisi Fearless Ark Ding Yue segera melemparkannya ke dalam kehampaan sebelum akhirnya Fearless Ark berubah menjadi besar Semua orang pada akhirnya segera memasuki Fearless Ark Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyuan segera mengangkat kelapanya menatap ke arah kejauhan Xiaoyuan segera berkata sepertinya mereka masih perlu berjuang dengan keras Semua orang seketika menatap ke arah yang ditetap oleh Xiaoyuan dan mereka bisa melihat adanya tiga bahtera besar yang muncul Bahtera ini terlihat agak aneh karena bahtera ini terbuat dari tulang makhluk kehampaan Bahtera ini memancarkan atmosfer dingin dan mata semua orang pada saat ini terkejut Di kejauhan di antara tiga bahtera ini sebuah suara juga pada akhirnya segera mulai bergemah Suara tersebut berkata karena mereka semua ingin keluar dari surga pembunuhan Ia berpikir Guan Erdan yang lainnya telah dihabisi oleh mereka Terima kasih